Intro Baik, di soal kali ini terdapat gaya konservatif dan gaya non-konservatif Kita diminta menjelaskan pengertiannya Baik, disini sudah saya tuliskan ya, kita tinggal membaca kembali Gaya konservatif merupakan gaya yang dapat menghasilkan dua arah Yaitu antara energi potensial dan energi kinetik Contoh dari gaya konservatif adalah gaya gravitasi dan juga gaya pegas Selanjutnya untuk gaya non-konservatif itu adalah Gaya yang bekerja secara berlawanan dengan arah gaya yang dilakukan oleh benda Artinya jika benda melakukan gaya ke kanan sebanyak 30 Newton Maka gaya konservatif itu gaya yang berlawanan dengan arah itu Berarti dia ke arah kiri Kalau gayanya ke kanan dia berlawanan arahnya berarti dia ke arah kiri Contohnya adalah gaya hambatan pada fluida Itu tadi pengertian dari gaya konservatif dan gaya non-konservatif Terima kasih Terima kasih telah menonton!